Agen dan pengelola pangkalan LPG di Kabupaten Aceh Timur diingatkan untuk tidak berlaku curang dengan mendistribusikan kepada yang tidak berhak. Jika ini terjadi, teguran hingga pencabutan izin usaha menanti mereka. Petugas menemukan pengelola pangkalan terindikasi bertindak curang dengan menjual gas bersubsidi kepada pelaku usaha. Namun petugas belum menangkap tangan dugaan kecurangan pangkalan LPG di daerah tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi, Disperinda Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Timur tidak menampik terjadinya permainan antara agen dan pangkalan saat gas LPG dipasok. Kepala Bidang Perdagangan Disperinda Koperasi dan UMKM Aceh Timur, Furkan Febriansah, memastikan pengawasan distribusi gas subsidi rutin dilakukan. Namun tidak juga menampik adanya kecurangan yang terus saja bisa terjadi. Untuk tingkat pengawasan, kita dari Dinas Perdagangan Koperasi UMKM telah melakukan survei kelapangan dengan pengawasan langsung. Jadi dalam waktu satu bulan, kita menangkan pengawasan sebanyak tiga sampai empat kali. Itu ke beberapa pangkalan yang ada di Aceh Timur, itu kita lakukan secara rutin. Kita lakukan sidak ke beberapa-berapa pangkalan yang ada indikasi penyimpangan. Jadi di situ kita dapat lihat ketika di lapangan kita dapat menemukan pelanggaran atau penyimpangan, kita langsung mengambil tindakan tegas. Jadi tidak lagi secara lisan, karena kita sudah beberapa kali menyurati, kita sudah beberapa kali menegur, jadi kita langsung ambil tindakan tegas. Di Kabupaten Aceh Timur terdapat 339 pangkalan LPG bersubsidi. Gas tersebut dipasok oleh empat perusahaan mitra Pertamina. Sedangkan harga eceran tertinggi masih tetap Rp18.000 pertabung. Namun pedagang bisa menjual ke pasaran dengan pertimbangan tertentu. Mai Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.